Intro Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo makan bakso kaki lima Intro Otorita IKN kerjasama dengan Finlandia bangun kota pintar Intro Ridwan Kamil penuhi panggilan Bawaslu, klarifikasi dugaan pelanggaran Intro Selamat siang apa kabar pebirsa Saya Suwanti hadir menjumpai Anda dalam kilas Nusantara edisi hari ini selasa 30 Januari Dan berikut kabar pilihan untuk Anda Intro Presiden Jokowi Dodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Menyantap bakso di warung pinggir jalan Usai meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Magelab Keduanya ditemani oleh warga dan sejumlah influencer Intro 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam kesempatan ini, Bambang Susantono menjelaskan IKN akan dibangun bukan hanya sebagai kota yang layak huni, namun juga kota yang dicintai oleh masyarakat. Pihaknya berharap dapat menyerap ilmu dari Finlandia yang kerap disebut sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan masyarakat yang tertinggi di dunia. Kita juga ingin belajar dari mereka bagaimana nanti edukasi, fasilitas pendidikan di Nusantara akan kita lakukan bersama ke depan. Nah yang ketiga adalah di bidang smart city. Smart city, digital technology, bagaimana kita nanti akan menerapkan teknologi untuk digital technology yang smart tapi tetap inklusif. Nah itu penting buat kita semua dalam kerangka tadi bagaimana kita menjadi kota yang benar-benar dicintai with a good happiness index. Ada pun Menteri Perekonomian Finlandia Willy Redman menyebut tak hanya delegasi pemerintahan yang datang dalam kunjungan ini, namun ada 15 delegasi bisnis dari berbagai sektor yang turut hadir. There are energy companies, there are electronic vehicle companies, there are several other companies when it comes to digital connectivity, also 5G and 6G networks, specialized companies. So there are several different kinds of branches represented. Meski kerjasama yang terjalin saat ini masih lebih fokus terhadap pertukaran pengetahuan, Menteri Willy menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan Finlandia mengekspresikan ketertarikan untuk berinvestasi di IKN. Dari Jakarta, Arya Sindihara, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kita beralih ke kabar pemilu, Ridwan Kamil memenuhi panggilan bawah selu Jawa Barat. Mantan Gubernur Jabar itu mengklarifikasi soal dugaan pelanggaran kampanye. Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada Senin 29 Desember di Bandung, memenuhi panggilan bawah selu Jawa Barat atas dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi di Kabupaten Tasik Malaya. Pemanggilan ini buntut beredarnya video berdurasi 11 menit yang menampilkan Ridwan Kamil menyawer uang kepada warga yang berjoget di acara Badan Permusyawaratan Desa BPD Kabupaten Tasik Malaya. Mantan Gubernur Jabar ini tiba di Kantor Bawaslu, Jawa Barat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan menjalani proses klarifikasi secara tertutup selama 3 jam. Usai klarifikasi, kepada awak media Ridwan Kamil menyatakan tidak ada substansi pelanggaran apa yang dilakukannya di acara BPD Kabupaten Tasik Malaya hanya sebagai tamu undangan. Itu persepsi, tafsir, karena yang dijadikan bukti juga video sepotong-sepotong ya. Maka dari kita dijelaskan bahwa satu, yaitu undangan ya, semua yang disangkakan dan sebagainya itu kalau kitanya penyelenggara. Kalau kitanya penyelenggara, mengundang elemen-elemen yang dilarang tentunya itu menjadi masalah. Kalau kita kan tamu. Sementara menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu, Jawa Barat, Saiful Bahri, selama 3 jam ia memberikan 30 pertanyaan kepada Ridwan Kamil yang menjadi terlapor. Setelah ini kita akan evaluasi beserta Gakundu, apakah sudah cukup pemeriksaan yang sudah dilakukan ataukah memang masih membutuhkan keterangan yang lain. Karena berkaitan dengan penanganan pelanggaran, kita memiliki waktu 7 plus 7 sesuai dengan Bawaslu 7 dan di minggu ini kita akan selesaikan. Saiful juga menambahkan selain Ridwan Kamil, ia juga telah memeriksa 5 orang saksi. Rencananya, Bawaslu juga akan memeriksa semua hasil laporan maupun klarifikasi dan keterangan saksi guna memastikan substansi dugaan pelanggaran kampanye. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tiga berita telah kami hadirkan kehadapan Anda. Kabar-kabar lainnya dapat Anda akses di laman antaranyews.com dan Youtube Antara TV Indonesia. Gilas Nusantara akan kembali malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.